POTS PODCAST ON THE SPOT Kita kembali lagi bersama Abang Rian Abang Rian Hidayat Luar biasa Kali ini kita mau bahas apa nih bang Kira-kira yang asik Tentang apa ya OSIS Oke Bahas OSIS Organisasi Siswa Intra School Oke Jadi ini biasanya di SMA kamu selalu ya SMA ya SMP SMA SMP SMA Nah ini Bang Rian Hidayat sebagai wakil Dari OSIS SMA 85 25 Jaya Jaya Mars 85 85 Masih inget gak bang? Lupa lagi Jangan ditiru Ya Sebelumnya juga Bang Osop itu sebagai ketua Sofyan itu ketua OSIS dan gue wakilnya Oke Mungkin Sofyan lagi berhalangan Diwakilkan 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 aja sesuai namanya wakil Oke Apa sih motivasi Kak Rian Mas OSIS sebenernya Sof OSIS ya Dasarnya gue tuh emang suka organisasi ya Jadi FYA juga SMP Alhamdulillah gue ketua OSIS SMP Terus Terebut tuh Terebut Terebut Jadi sebenernya Terus pas SMA waktu itu emang udah nyalonin Cuma Karena Waktu itu ada betrok Dengan di Eskul Ada visibility buat jadi ketua Tadi perlombaan ya Di episode sebelumnya Jadinya Ya udah Akhirnya dari Pas Kibra Ngirim Sofyan Dan Dan gue kepilih jadi wakilnya Dasar mau ikut OSIS Gue suka orangnya tuh Gue extrovert Dan Gue suka organisasi Jadinya Ya emang dasarnya Suka sih Gitu sama organisasi Gue berinteraksi dengan banyak orang Itu gue suka Oke Oke next Gue mau tanya nih Mungkin pertanyaannya agak sedikit Sesuatu gitu ya Kan ada yang Ya gue gak tau mungkin Orang Bilang Kalo ketua atau wakil OSIS tuh Paling dari Pas Kib Anak-anak Pas Kib Gitu Itu Menurut lu Bener apa engga sih Atau mungkin ada Penjelasannya gitu Ya Sebenernya sih mungkin Gue gak tau ya Cuman Mungkin kalo gue ngerunut 3 tahun Sebelum gue Dan Sofyan ngejabat OSIS Memang Si Kandidatnya Dan Yang terpilih Selalu dari Pas Kibra Kayak gitu Ya gak tau backgroundnya Karena apa Tapi Mungkin kalo ini Se Pemahaman gue aja ya Seasumsi gue Karena Pas Kib Memang kan Ada sudah jiwa leadershipnya Tanggung jawabnya Lebih tahan mental juga Mungkin ya Kayak gitu Jadinya mungkin Itu relate Dengan Ya Jabatan-jabatan di OSIS Yang mungkin Krusial ya Kayak gitu Jadi Dan terkesan Jadinya Pemimpin-pemimpin itu Lahirnya dari Pas Kibra Kayak gitu Tapi Sebenernya itu Mungkin Bisa Ya Bisa Explorain Gitu lah ya Yang penting Mungkin Poinnya Ya tadi jiwa Pemimpin Terus Tanggung jawabnya Mungkin Dilihatnya Lebih Mumpuni Mungkin Ya Bukan berarti Eskola yang tidak mumpuni Mungkin Saat itu Dalam bidang organisasi Benar Dan di zaman Kita nih Mungkin Saat itu Ya Bisa jadi kebetulan Kayak gitu Yang jabat Dari Pas Kibra terus Gitu sih Masih inget gak Kira-kira Dulu Berapa banyak sih OSIS itu Kalau misalnya Dari Gambarananya Umum besar aja Ada gitu Anggotanya Anggota Terus mungkin Yang inget bagian-bagiannya Fungsinya Gitu OSIS itu Seinget gue Kan kebagi dua ya Ada OSIS ada MPK Oh iya Hampir lupa Ada MPK MPK Itu Majelis Permasyaratan Kelas Jadi kayak Ada DPR Sama MPR Nyalah Ini MPK Memang yang mewakili Inspirasi Inspirasi dari kelas MPK ada ketuanya sendiri Jadi itu biasanya Nah Kalau di OSIS sendiri Kalau gak salah Anggota kita tuh 20-30 An Saya inget gue ya Karena di setiap kelas tuh Ada minimal 3-5 orangan Kalau gak salah Dari 6 kelas waktu itu 3 IPA 3 IPS Jadi kurang lebih Sikit Oh jadi ada bidang-bidangnya gitu ya Kalau di OSIS itu Ada bidang-bidangnya masing-masing Nah terus Ada gak sih Mungkin pengalaman Atau ilmu yang didapat Ketika Jadi wakil Selama berorganisasi OSIS itu Ya Yang Banyak sih Ilmu yang bisa kita ambil ya Waktu Organisasi Terutama Yang jelas Kepemimpinan Ada Ada Terus Kreativitas kita Beneran Dilatih lah Di sana Karena banyak Ide-ide Gagasan-gagasan baru Program-program baru Untuk Sekolah dan siswa pada umumnya Buat dilaksanakan sih Kayak gitu Dan Ya banyak-banyak Pelajaran yang bisa diambil Sebenernya Kalau dari OSIS ini gitu Kita bisa Salah satu ini Pede Ngomong depan Kamera Mungkin depan banyak orang Kayak gitu sih Berarti untuk implementasi Dari ide-ide Yang ada Gitu ya Betul Betul Terus Kan biasanya ada Tahapan gitu ya Dan itu nantinya kita Bikin program juga kan Tadi yang kayak disebut Ya Nah Mungkin dari awal itu Ada gak sih Program-programnya Step-step Yang diinget gitu Untuk Masuk Gabung jadi OSIS Atau MPK Kalau di OSIS Kalau di OSIS Sebenernya Biasanya dari Kalau di SMA kita ya 85 tuh Biasanya dari Kelas 1 tuh udah Ada formnya lah gitu Kita mendaftarkan Untuk menjadi seorang OSIS Kayak gitu Gue yang ada masukin ke kotak Terus nanti dipilih Apa gimana gitu ya Gue lupa deh Pendaftaran To be honest Gue lupa si part itu Tapi Kurang lebih mungkin Seperti itu ya Jadi Kita Daftar Segala macem Di OSIS sama halnya Dengan Kayak di PASKIP Yang gue Sempet cerita Relate lah ya Relate Jadi ada Pelantikannya juga Kayak gitu Pelantikan Kalau di OSIS Namanya LDKS Latihan dasar Kepemimpinan siswa Kalau sekarang LDKO Namanya Latihan dasar Kepemimpinan organisasi Oh Lebih spesifik Lebih spesifik Kayak gitu Betul sih Dan Karena Dulu Profil-profil dari School juga wajib Buat ikut OSIS Dan gue Kebetulan mengwakilkan PASKIPRA Begitu Jadi Ada LDKS Sekarang LDKO Sekarang LDKO Nah itu Biasanya ngapain aja tuh Selama Berarti mirip-mirip TC kali ya Mirip TC Cuman ini lebih Luas lagi Karena Biasanya Pembicaranya Bukan hanya dari senior alumni Tapi Biasanya dari guru Dari guru-guru juga Biasanya berkontribusi disana sih gitu Ada partisipasi Ruang lingkup ya Ruang lingkupnya Ya karena kan kita akan berhubungan dengan program-program sekolah Yang mana itu berkasih nambungan sama si guru-guru Kayak gitu sih Ada kepala sekolah juga Yang datang Kayak gitu sih Oke Kalau di Waktu Masa jabatan nih ya Program apa yang paling lu inget Atau paling Mungkin lu pikir Itu Sangat berimpact banget gitu Untuk waktu itu atau mungkin Ambil sebarang Dulu Lupa sih Cuma Seingat gue tuh salah satu program gue Dulu ada namanya Jumat Bersih Hmm Jadi Oh jadi ini lu yang bikin Hahaha Seingat gue Bagus sih Jumat Bersih Itu Setiap hari Jumat Setiap kelas Harus membersihkan kelasnya masing-masing Kayak gitu lah Ya itu balik lagi ya Kebersihan sebagian dari iman Dan kita juga Kerja Dari Eh apa Kita kerja Kita sekolah Kita belajar juga Di kelas itu gitu Makanya juga buat lu juga Gitu kan Bener Kalau bersih kan enak Dilihat Dirasa Belajar juga makin nyaman Betul Betul Oke Ini gue agak nostalgia dikit ya Soalnya kan gue dulu osis juga Ya kan Selalu bersama Iya Selalu bersama Pokoknya Ya gue waktu itu inget Kayak ada acara apa Penggalangan dana Ya kan Ya Terus Buat pensi ya Kalau gak salah ya Buat pensi Betul Nah itu Ada gak sih Misalkan Prosesnya tuh Misalkan Untuk penggalangan dana itu Harus bikin Proposal dulu kah Atau Atau Kita harus obrolin Ke Anggota dulu Atau ke Itu Masih inget gak Jadi Strukturnya tuh gimana sih Ya harus kita lakukan Penggalangan dana Penggalangan dana Penggalangan dana sebenarnya Basisnya adalah Waktu itu Kita mau ngadain pensi Terus kita kurangkan dana lah ya Buat nanggil artis Segala macem Operasional Kos dari si Penta Seni itu juga Lumayan Makan banyak biaya Akhirnya Salah satu cara Kita buat dapetin dana itu Selain dari Sumbangan sekolah Kita ngelakuin penggalangan dana Yang mana penggalangan dana ini Memang sudah disetujui sama sekolah Saat itu Cuma mungkin Puy nya Tau kayak caranya Berbeda-beda saat itu Kita waktu itu Sempet jualan Di pinggir Lampu Merah Terus Jualan Pokoknya Banyak lah hal yang kita lakukan Kayak gitu Buat Ngedapetin Belajar juga lah Belajar Kita ngedapetin dana itu Segala macem Nah Ya Balik lagi Tapi Itu semua memang Buat Dana pensi Nantinya Kayak gitu Ya udah Seizin sekolah ya Kita ngelakuin Kayak gitu Oke Berarti dari awalnya Memang Goalnya itu Adalah Ya karena keperluan pensi tadi Betul Jadi harus memikirkan Gimana caranya Supaya goal itu Tercapai Gitu Dengan cara yang Tentunya Benar Selain kita juga Ada beberapa sponsorship ya Kita Sebar-sebar juga Bunda apa Proposal kita Ke company-company Yang mau Cheap-in Dana di kita Saat itu Kayaknya belum ada tuh Saat itu belum ada Slot-slotan apa gitu ya Belum Nah Di bal-baliknya Biasanya kita Taruh Logo dari Suatu company Yang cheap-in di kita Biasanya kita ada Kaos Logonya kita taruh Kaos Kita taruh Backdrop Taruh undang Segala macem Kayak gitu sih Oke Berarti memang harus ada Step by step lah ya Persis Terus Balik lagi nih Kalau misalkan Di OSIS itu Itu sebenernya Tadi kan ada MPK Ada OSIS Cuma Kalau MPK ini Kayaknya Belum Pada Apa Asing gitu ya Asing ya Atau Ada di sekolah kita Ka Atau sebenernya Di sekolah lain tuh Ada juga gak sih Atau gimana Gak ngerti juga ya Ini sepemahaman gue ya Jadi Koreksi Kalau Mungkin di luar sana Banyak suhu-suhu Yang lebih tahu Gak apa-apa komen aja Kalau mungkin ada Perhatian lain Silahkan kita terbuka aja Kita sharing juga Sharing Jadi Kalau memang yang saat itu Kita jalani Setahu gue memang Setiap sekolah pasti ada OSIS dan MPK Kayak gitu Jadi Tapi kok yang di luar gue OSIS doang Yang di luar gue OSIS Karena sebenernya MPK itu Bagian dari si OSIS Oh I see Oh gitu Baru tahu juga sih nih Jadi Pelawasan gue bertambah Jujur Karena gue Ya masih mungkin Terpikir aja itu MPK Apakah di kita doang Gitu Ternyata semua Gitu kan Dan bagian dari OSIS Oke Thank you sharingnya nih Siap Sama-sama Tentang ilmu organisasi Terus juga Pengalaman-pengalaman Ya kan Dapet insight baru juga Ya Mungkin yang Temen-temen jadi Tergugah hatinya pengen Ah OSIS ya kan Adiks-adiks ya kan Adiks-adiks Terkedik-kediks Ya gitu Sampai jumpa lagi Mungkin next Kita akan bahas yang Lebih seru dah Pokoknya Di Pods Podcast on the spot Jangan lupa Subscribe Like dan Comment Share juga Pokoknya Semoga menginspirasi Dan Goodbye Tepat 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 Tepat